Martha Pasch, seorang keeper profesional yang mengukir namanya di Major League Soccer Club FT Dallas, telah menorehkan sejarah baru sebagai warga negara Indonesia. Pada Selasa, 30 April 2024, Martin Paes yang berasal dari Belanda resmi menjalani prosesi. Pengambilan sumpah janji setia di kantor wilayah. Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Air, Andika Dwi Prasetya. Saat itulah, Martin Paes mengucapkan janji setia kepada Indonesia, menjadi bagian dari keluarga besar bangsa ini. Lahir di Belanda pada 14 Mei 1998, Martin Paes, Young Kini Beruja 25 Time, merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Keturunan Indonesia ini diwariskan oleh neneknya, yang membuatnya memiliki kedekatan, emosional dan budaya dengan Indonesia. Pada tahun 2017 hingga 2018, Paes menjabat sebagai penjaga gawam cadangan di Liga. Profesional Belanda sebelum menandatangani kontrak dengan FC. Utrefs pada 4 April 2018, kontrak tersebut berdurasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Debutnya untuk FC Utrefs terjadi pada 19 Agustus 2018. Dalam pertandingan melawan PEC Zui pada 20 Januari 2022, Martin Paes melangkah lebih jauh. Dalam karirnya dengan bergabung bersama T, Liga Amerika Serikat FC Dallas dalam status pinjaman selama. Enam bulan dengan opsi pembelian permanen pada Shui Fyari Uni Shui Shui 2. FC Dallas memutuskan untuk mengaktifkan opsi transfer permanen. Mengukuhkan Paes sebagai bagian integral dari tim mereka. Keputusan Martin Paes untuk menjadi warga negara Indonesia. Menemba kekain Multicultural Dalam Kizium Bank. Tim Nasional Sepat Bola Indonesia. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya. Martin Paes siap untuk membela Timnas Indonesia. Membawa kebanggaan bagi negara baru yang telah ia anggap sebagai rumahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!